Selamat pagi milang siang Teman teman semua Masih bersama channel Yuka Auto Dengan saya Bang Edy Pada pagi milang siang hari ini Kita melakukan penjemuran Pada burung anggungan kita Pada tanggal 15 September 2024 Pada hari Minggu Hari ini kegiatan rutin Teman teman ya Tanpa menyampaikan sebuah cara Ataupun metode Hanya melakukan review Penjemuran rutin terhadap burung anggungan Namun disini juga Mungkin teman teman melihat Mengapa saya lebih sering melakukan penjemuran Di bawah teman teman ya Ataupun di tanah seperti ini Karena Saya ada tujuan khusus Mengapa saya melakukan penjemuran Di bawah tanah Nah itu harus hati hati teman teman Itu ada hari 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 mau mini itu Hati hati itu Bisa menerekam Sepanjang saat Jadi teman teman Mungkin salah satu fungsi Mengapa saya melakukan penjemuran di bawah Adalah Agar burung ini Kita cetak dari awal Terbiasa mental di bawah Terbiasa mental di bawah Harapan kita Dia bisa buka Pokal Buka suara Posisi di tanah Nah jadi Kalau mau mencetak Untuk pikat tanah Sudah gampang teman teman ya Itu yang pertama Karena begini teman teman Berbeda jauh Burung Yang sudah mulai buka suara Di saat kita jemur di bawah Seperti ini Di saat kita gantung di atas Burung tersebut Dia akan bunyi Sama seperti di bawah Dia tidak akan canggung Nah tapi Kalau burung yang biasa Dijemur di atas Kita gantung Sesekali kita jemur di bawah Dia tidak mau buka pokal Percayalah Buktikan Dia tidak akan buka pokal Alasannya karena Burung tersebut Biasa mental di atas Pas kita letakkan di bawah Sudah Dia drop Dia heran Karena posisi dia di bawah Di tanah Nah jadi selanjutnya Teman teman semua Alas mengapa Saya menyemur di bawah Seperti ini Agar dia terbiasa Dengan lalu lalang Kendaraan Terbiasa dengan Orang lewat Terbiasa dengan Anak anak bermain Dekat mereka Nah itu teman teman Salah satu alas Yang saya melakukan di bawah Yang kedua Mempermudahkan saya Melakukan cross check Tentang kebersihan Pakan dan minum burung Teman teman ya Dan mempermudah Membersihkan kotoran Nah jadi Saran saya Buat teman teman semua Yang melakukan penyemuran Selalu cek Air minum Siapa tahu Di dalamnya ada kotoran burung Tersebut sendiri Ataupun ada Sejenis hewan Ataupun makhluk hidup Yang bisa membuat Mereka mati Ataupun Suaranya rusak Contohnya seperti Kupu-kupu kecil itu Teman teman ya Itu hati hati itu Nah terus Kotorannya pun Lebih gampang Kita bersihkan Lebih gampang Kita bersihkan Teman teman semua Itu penting Itu membersihkan kotoran Nah terus Kita juga bisa Melakukan cross check Pakan 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 apa yang Sudah mulai habis Bisa kita perbaiki Dan juga Kelebihan Menyemur di bawah ini Teman teman Kita bisa melihat langsung Oh burung ini Lagi mabung Yang itu lagi enggak Oh burung ini Proses tumbuh bulu Itu kelebihannya Teman teman ya Mengapa saya lebih Suka dan lebih sering Melakukan penyemuran Di bawah Namun Kekurangannya Teman teman Yaitu Binatang buas Seperti yang saya tunjuk Tadi disitu Tadi teman teman ya Adalah Kucing Itu yang harus Hati hati benar Harus kita tunggu Dan harus ada Dua orang yang menunggu Di saat ada burung Sudah Kepanasan Kita masukkan Satu nunggu Nah itu teman teman ya Review penyemuran Pada Siang hari ini Ya mungkin tidak ada Metode-metode yang saya sampaikan Hanya menyampaikan Aktivitas Rutin Penyemuran Dan Kelebihan Serta Kekurangan Menjemur di bawah Teman teman ya Posisi di bawah Seperti ini Dulu Pertama kali Dijemur teman teman Burung-burung saya ini Posisi jemur di bawah Dekat jalan Seperti ini Motor lewat aja Udah gerabang-gerabang Kerubuk Takut Walaupun mereka burung Udah jadi semua Ya Kecuali seperti itu Itu masih Pul bahan teman teman Tapi udah gacor Nah jadi Sekarang Ya mau mobil Mau lewat Mau tukang sol Kayak tadi ya Mau mobil Truck Kayak atau apa Mereka tetap Aman Kecuali anjing Ya teman teman ya Kalau sejenis anjing Lewat Mereka takut Mungkin karena bentuknya aneh Ya Nah itu teman teman Jadi Bisa kita lihat Kalau posisi jemur di bawah ini Enak mantaunya Satu pandangan Keseluruh burung Nah Mana yang sudah mulai panas Nah itu udah mulai panas itu Mulutnya sudah megap-megap Dia udah gelisah Nah Udah naik turun Nah bisa langsung kita angkat Ya Ya jadi Berbeda burung Berbeda ketahanan dia Terhadap panas Jangan kita samakan Makanan pun aja Berbeda mereka Ada yang suka milet Ada yang full milet Ada yang lebih suka Seperti ini teman teman Si tangkur hitam ini Lebih suka dia Ketan hitam Dibanding milet Cara saya membuktikannya Adalah Pakan yang di dalam Sepuk pakan dia itu Lebih banyak Tersisa milet Dibanding ketan hitam Lebih sering cepat habis Ketan hitam Ya Dan juga kotorannya Lebih dominan hitam Kalau yang lain Lebih suka milet Karena kotorannya Lebih kayak kecokpatan Nah itu teman teman ya Bisa kita pantau langsung Enak mantaunya Kalau posisi di bawah Tapi kekurangannya Seperti itu Cuma satu kekurangannya Kucing atau miau Wah Ada motor motor lewat Aman Gak ada kendala Nah ini mobil lewat Coba kita tes Mobil lewat Nah ini ada mobil lewat Labok gelubuk gak Wah Aman kan Aman teman teman Labok gelubuk Ada kawan lewat bawa mobil Nah itu teman teman Jadi aman Mereka gak kalabak gelubuk Itu salah satu Kelebihannya Kita nyemur di bawah Nah itu teman teman ya Yang bisa saya sampaikan pada Pagi milang siang hari ini Pada tanggal 15 September 2024 Karena masih baru-baru ada waktu jam segini Ini baru-baru dari lembur kerja ini Setelah ini nanti ada acara keluarga pula Jadi inilah salah satu alat saya mengapa Sangat jarang ada waktu untuk melakukan pemikatan Bahal banyak teman teman request Minta dibuatkan video saat mikat Jarang ada waktu luang teman teman Itu teman teman ya Dari saya Terima kasih Jika ada kesalahan kata Saya mohon maaf Wala Allah saya mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih